Ya, ini mungkin tahun lalu ya, tahun 2018, kebetulan Pak Adirut KAI, itu telepon saya langsung nanyain, Pak Durinka bisa nggak membuat slipper? Ini memang ide atau keinginan Pak Adirut KAI Pak Lusang-Lusang. Kemungkinan membuat sesuatu yang wah gitu ya. Nah, pas di sini langsung dikirpun saya, mungkin tiga bulan sebelum kebaran. Pak Durinka bisa nggak kita relaksasikan ide kita yang dulu? Apa Pak Durinka? Saya menyempatkan juga. Kita tidur, kita tidur. Oh, siapa? Nah, berapa bulan ini? Ya, kan saya lihat ini kan bagian dari 438, jadi hanya nanti berubah kursinya saja. Lebih cepat? Ya, mungkin sebelum kebaran Pak selesai, begitu. Ya sudah, sebelum lebaran ya, supaya sedih nanti kebaran. Berapa? Sepuluh. Wah, kalau sepuluh nggak sanggup. Empat dulu, boleh ngerti empat dulu. Memang ini langsung saya dengan Pak Adirut, Pak Adirut semua. Setelah tema saya kumpulin teman-teman, teknologi, komersial macam-macam, bisa nggak? Apa namanya? Buat ini kira-kira saya bikin nggak masalah lah. Nah, akhirnya dibuat, dihitung-hitung-hitung-hitung, beberapa anak perusahaan terlibat di sini. Jadi itu semua asa undang, IMS, IMSD, semua asa undang, dengan koneksi Pak DTekom untuk itu, dan produksi Pak DTekom untuk itu, dan produksi Pak DTekom, kita hitung. Setelah kita hitung, betul, hanya empat yang bisa kita buat. Empat dengan generasi pertama. Seperti itu memang hanya ada 18 sit, ya. Itu mengacu konsep desain kereta pesawat yang bisnis. Nah, kebetulan itu, ini berpacu antara IMSD dan Reka. Ya, seperti di Anulah, di Isahimbarakan, kata-kata gitu. Mereka antara kodisian, macam-macam-macam, kelihatannya Reka lebih cepat. Malah yang kunjungan pertama Pak Adirut, KIPI, itu sudah ada proteknya. Nah, di akhirnya kita produksi, alhamdulillah, on time sebelum Lebaran sudah bisa kita selesaikan empat. Empat, empat apa, empat kereta. Ya, yang alhamdulillah laku keras di tahun 2018, Lebaran. Jadi, itu kira-kira, apa namanya, mulainya kita membuat yang slipper sheet, yang kendasi pertama. Sebetulnya memang teman-teman KA ada dua buku. Ya, Pak Adirut maunya seperti itu saja, gitu ya. Tetapi dari sisi komersial itu, gitu ya, jadi ini mahal. Jadi, dari teman-teman keuangan menyatakan, Pak, ini nggak masuk. Karena kalau jumlah sheetnya 18, jualnya susah. Jadi, mahal. Walaupun makhluk itu masih ragu-ragu, walaupun sekarang juga, jual berapa juga laku, gitu ya. Nah, pada saat itu, gimana kalau kita nggak coba lihat jumlah diperbesar. Nah, pertama kali kita ajukan konsep yang sheetnya 28. 28, dan itu bisa, apa, bisa muter ya. Seperti ini, jadi bisa harap tiga sheet bisa muter segala macam. Kita buat desainnya macam-macam-macam. Selesai, 28 sheet, kita lempar ke, kita usahkan ke Pak Adirut. Prinsipo ke Pak Adirut. Nah, waktu itu, ada keluhan pada saat rapat dirisi di Jogja, dirisi KAI waktu itu di Jogja, ada sedikit komplit bahwa ini kasihan yang melayani. Ini kan disambungkan kereta-kereta reguler. Sehingga restorasi jauh, jadi lari-lari. Jadi, pelayanan yang di-slipper sheet yang pertama ini agak sulit menaruh makanan. Nah, akhirnya pada saat rapat dengan direksi KAI, dimintainkan untuk memodifikasi desain. Kalau bisa ada minibar. Nah, minibar itu. Nah, karena ada minibar, saya bilang ini kurang loh kursinya loh. Ya, nggak apa-apa, diputusin akhirnya jadi 26 sheet. Ya, tapi ada minibarnya. Jadi, siapa, peran bugarinya bisa siapin makanan. Ini kan gratis kan, makanan minum apapun di situ sehingga cepat mengandungnya. Nah, sekarang yang generasi kedua, salah satu kelebihannya itu. Pertama, memang kapasitasnya bisa besar, 26. Kedua, ini bisa muter, bisa balik kanan juga ya. Ini yang ketiga ada bar-nya. Nah, memang ini segmentasi pasar yang berbeda. Yang pertama kan orang-orang yang maunya sendirian, ya. Gak tolong kanan, kalau kiri, yaudah, begini aja. Dan bangga kanan ini seperti kursinya pesawat tempat. Ya, yang kedua ini yang biasa saja, ini bisa korelasi antara penumpang, bisa ngeliat kanan, bisa ini bisa balik kanan. Yang pertama, yaudah, itu aja egois orangnya, kira-kira gitu. Tapi ternyata memang beda, beda pasar juga. Yang sana juga oke, ini juga oke. Saya kemarin hal biarlal di KAI juga disampaikan Pak Dir.com, Waduh, ini slipper-nya laku keras, gitu. Ya, terima kasih lah Pak, silakan persen lagi, gitu. Itu yang slipper sheet yang generasi kedua. Saya kira itu aja beda, 26 sheet, artinya jumlahnya lebih banyak, pendapatan KAI juga lebih banyak. Terus ada, ada, apa, ada bar-nya, mini bar-nya, ada juga, ini bisa, bisa muter, seterusnya. Itu yang slipper sheet. Ada 6 set, ya, 6 set yang kita, apa, kita launching sebelum lebaran, dan alhamdulillah sampai sekarang juga lagi keras. Pendala kan kita juga harus, ya. Maka yang saya minta tadi, di pertama saya mengundang semua itu, teman-teman yang, yang jago-jago, yang anak perusahaan, semuanya lah, udah. Silakan buat kursi masing-masing. Karena saya adanya juga gak kampang, ya. Tapi ada acuannya, ada acuannya. Coba kita mencontoh A, mencontoh B, dan seterusnya, ya. Akhirnya kita, seperti saya imbarakan, IMSD buat konsumplopo ini. Kemudian reka buat gini-gini, gini. Ternyata reka yang lebih bagus, dan bisa lebih awal dia membuat probleknya. Sehingga ini, kendala ini juga, saya pikir teman-teman juga, ya gak mudah, karena juga pertama kali, kan. Dan, waktu yang mepet. gitu ya waktu, jadi mendesain ya memproduksi gitu loh kira-kira jadi yang memang waktunya mepet hanya mungkin 2-3 bulan masih belum lebaran, cuman saya yakin bisa karena apa? karena karbodi-nya sudah ada tinggal yang ganti seat nanti apa, nanti yang seat yang biasa, yang sebutnya menjadi itu aja ya gambarnya ada ya rekomendasi, kemudian apa namanya diskusi dengan teman-teman KAI juga Jopin gitu aja banyak masuka lah dari media, ya jadi netizen segala macam itu nanggung ini, kereta ini nanggung dia, beberapa teman nanya, kenapa sih enggak seperti ada kompaktemen, seperti kereta Bimayu ya dibilang sebetulnya saat ini khawatir ada sesuatu disalahgunakan sama masyarakat itu kan tertutup, ya macam-macam lah itu kadang-kadang ya mungkin bisa teroris bisa yang aneh-aneh, macam-macam itu tetapi tidak menentu kemungkinan ada setelah sistem, sekarang kan dulu kan enggak ada CCTV ya, kalau dulu kan kereta Bimayu itu ya udahlah untuk macam-macam bisa, sekarang kan enggak bisa nah ini saya sudah teman-teman kalau bisa ya ada kompartemen khusus gitu ya bisa yang dua tempat, dua bed gitu, ada yang tak bed seperti yang kita buat untuk Bangladesh tetapi Bangladesh itu merasa kurang luxury nah, konsepnya sudah ada tinggal membuat interiornya yang mewah lah kira-kira gitu itu yang lagi-lagi saya minta teman-teman untuk mendesain itu dan kalau sudah saya, saya selanjutkan ke Pak itu, KAI lah ini lah betul-betul seri per kad jadi, ada kompartemennya gitu ya, kemudian bisa berisi dua bisa berisi empat terkandang kelasnya mungkin ada berisi satu ya, satu orang dengan dengan leks, ada satu, ada dua, tiga eh, satu, dua, dan empat sehingga, betul-betul kita tidur gitu ya kita coba dengan pasar yang serba mewah dan sulit untuk digunakan untuk anak-anak gitu ya kan bisa aja sana ngerakit bom di dalam kereta keluar bahwa orang harus nge-bom susah nah, yang gitu-gitu itu yang teroris kan bisa aja orang pacaran gitu kan, susah ini ya janjian di medion naiknya gitu kan nah, ini yang begini harus kita ansipasi jangan sampai nanti terjadi nanti kereta api di komplain wah, dipakai tuh anak-anak gitu ya nah, ini jadi tapi sekarang sudah ada CCTV tuh nah, maksudnya CCTV aja sudah kalau anak-anak kan langsung aja gitu ya nah, barangkali dengan teknologi seperti itu resiko-resiko itu berkurang lah jadi, itulah mimpi saya barangkali dia bisa untuk membuat betul-betul real sleeper cars kereta tidur gitu ya bisa satu bisa dua bisa susun jadi dua kali dua, empat gitu ya jadi ya itu kelasnya pasti juga ada ya kita mungkin jangan lapor-patirun nah, dua-duh, kaya coba apa mungkin dua kereta yang petul kita jalankan Jakarta-surabaya kita lihat berapa jumlah sitnya nantinya saya pikir juga lebih banyak kepada orang yang beli ya kalau empat-empat tapi gitu ya ada yang empat-empat ada yang dua ada yang satu gitu ya ada yang satu dan berdua kan kayak hotel aja gitu ada yang twin ada yang empat ada yang satu itu saya kira juga gak sesuai lah kita udah punya operensi kan yang di Bangladesh kan juga buat kita kompartemen ekonomi tadi ya kan ya, nah tinggal itu kelasnya kan kelas kelas ekonomi ya, jadi kita akan buat yang kelas yang leksuri lah kan tinggal mendesain interiornya saja itu yang sleeper ini real sleeper cars jadi kereta tidur seperti kereta Bima yang dulu ya itu, itu kelas ketiga barangkali nanti kita akan lihat banyak, banyak banyak waktu saya ke Queensland juga begitu ada kereta yang Queensland itu dia jalan 2000 kilo ya ada kamar munculnya kayak hotel udah persis ya saya punya foto-fotonya dulu banyak referensi kita yang di Eropa yang jarak-jarak jauh itu memang begitu kalau 2000 kilo ya kira-kira 20 jam ya yang bisa tidur lah kira-kira itu yang yang banyak memang atau jarak jauh kereta-kereta di Eropa yang jarak jauh yang kereta normal ya dan ini kira-kira punya referensi sebetulnya ya tinggal strukturnya seperti yang Bangladesh strukturnya ya tinggal kemasan interiornya yang bagus lah gitu lampunya lah jenis apa ini macam-macam lampunya bisa dibuat lah gampang gitu tinggal tinggal nanti kalau kereta BKI-nya mau beli ya kita nampilkan slipper misalnya slipper seat sebetulnya karena kalau slipper car itu yang betul tidur beneran gitu ya jalan-jalan aja begitu ya tapi kalau ini kan masih saya bilang ini slipper seat bukan slipper car tapi ya kesan orang Indonesia ya udah itu aja tapi kan Indonesia kan banyak oh ini kan setengah-setengah ini gitu ya ya emang iya nah ini tergantung customer kita juga sih tergantung bapak di urut ini kai maunya apa sih nah ini juga sama kita lagi buat nah ini yang proses konsep buat apa itulah yang real slipper car yang mungkin yang kereta tidur yang generasi ketiga itu selamat menikmati